Intro Tadi kalau dari segi yang kasihan, tidak mungkin ya modalnya berapa, mungkin hasilnya berapa, kalau mungkin untuk sedekah baik soal. Tidak wajar sih. Alasannya apa dulu? Terus itu untuk selamanya Rp. 2.000 atau Rp. 2.000 itu cuman ya cuman beberapa waktu doang atau beberapa bulan doang sih, tidak masalah. Tapi kalau untuk selamanya emang dia masih Rp. 2.000 ini tidak wajar sih. Sebenarnya sih kadang wajar ya, karena zaman sekarang kan harganya kan serba mahal. Kalau misalnya ayam, mie dan segala macam. Kalau dia kasih harga Rp. 2.000 itu menurut aku sih nggak lumrah ya. Sebenarnya itu kurang-kurang lagi. Kan sekarang zamannya mie ayam kan harganya ada Rp. 8.000, Rp. 12.000, Rp. 14.000 itu kan ada. Tapi kalau harga Rp. 2.000 itu menurut aku, apa namanya pendapatnya kurang-kurang. Rp. 2.000 mankok? Gak lumrah ya, gak wajar. Kalau saya soalnya kan itu mbak, hari ini tuh semua mahal. Apalagi sawinya juga mahal, bahan-bahan pokoknya tuh udah mahal. Apalagi ayamnya kan akhir-akhir ini harganya naik terus. Gak mungkin kayaknya, itu tanda-tanda. Tapi juga ada ayamnya itu. Aduh! 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 Nah, setelah menanggir masalah daya Rp. 2.000, itu logikannya kalau itu untuk jualan nggak dapat untung. Masalahnya mie bahannya, mie segini, Rp. 1.000, Rp. 11.000 atau Rp. 10.000 sampai Rp. 11.000 lah. Tapi, kalau kita buat mangkuk-mangkuk-mangkuk itu ada kira-kira 12 mangkuk. Kalau 12 mangkuk berarti modal mie-nya aja itu hampir Rp. 1.000. Belum ayamnya, belum borame kecap dan macam-macamnya. Apakah itu bisa dikatakan jualan? Berarti itu sudah kok. Dia tahu sudah kok. Kalau jualan jelas tidak untung. Karena tenaga turun dibayar. Tenaga dibayar rata-rata satu hari, kerja itu minimal Rp. 60.000 sampai Rp. 70.000. Itu baru tenaganya. Sebelum satu tenaga, kan biasanya jual mie ayam itu kalau rame bisa dua tenaga. Habis berapa kilo? Ya, katakan habis 10 kilo, 10 kilo kali 12 mangkuk. Sekarang 12 atau 15 lah, katakan 15. 15 kali 10, berarti 150 mangkuk. 150 mangkuk kali kan 2.300, apakah itu masuk? Jadi sudah kok ya? Ya, berarti sudah kok.